Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Beriman kepada Allah Dan menjalankan apa yang menjadi perintah Dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Jadi kalau pertemuan kemarin Kita sudah mempelajari tentang orang-orang yang togin Orang-orang yang kafir Orang-orang yang durhaka Orang-orang yang melampui batas Akan mendapatkan ganjaran yang setimpal Di akhirat yaitu di Naraka Jahanam Yang mana disitu berbagai macam atap Berbagai macam siksaan yang seluar biasa Dan mulai ayat yang ke-31 ini Kita akan membahas tentang Balasan orang-orang yang bertakwa Ketika di dunianya Dan akan mendapatkan balasan yang setimpal juga Yaitu berupa kenikmatan yang seluar biasa di surganya Oke kita baca di Arabnya dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Inna lilmutaqina mafazan Inna adalah harfu tauqidin wa nasbin Mabaniun ala al-fathin Jadi inna merupakan huruf tauqid Dan juga huruf nasob Yang mana dia tetap dalam keadaan fathah ya Inna lilmutaqina Al-lamu harfu jarin Alamnya adalah huruf jir ya Li dan al-mutaqin ya Li dan al-mutaqin Alamnya huruf jir Dia mabani kasraf Li Al-mutaqin Adalah ismun majarurun Isim yang dijadikan bilami Dengan huruf jir lam Wa alamatu jarrihi Tanda dia majarur ya Alamat dia majarur adalah Al-yahu memakai huruf apa? Ya Li anna hu jam'u muzakarin salimin Karena dia termasuk apa? Isim jam'a muzakar salim Ketika dia jir dan nasob Tandanya adalah memakai huruf ya Lilmutaqinah Ada dua keadaan Kalau enggak mutakin Pasti apa? Mutakun ya Kalau mutakun berarti dalam keadaan apa? Dalam keadaan ra'afa Waljaru wal majaruru Jir majarur Maksudnya Li dan al-mutaqinah Mutakalikun bimahzufin Dia terkait Pada lafal yang mahzuf ya Lafal mahzuf itu sebagai apa? Khobarun muqadamun li inna Ya sebagai khobar yang didahulukan ya Khobarnya inna yang didahulukan Jadi jir-jirnya Kalau ada jir majarur ya Atau apa namanya Huruf gitu Itu namanya Menjadi khobar muqadam Yang didahulukan dari muqtadanya Mafazan Mafazan adalah sebagai ismu inna Isimnya inna Yang pastinya mu'akhorun ya Diakhirkan Karena khobarnya udah ditarik di depannya Ditakjimkan Didahulukan Maka isimnya pasti mu'akhor ya Diakhirkan Mansupun irobnya Pasti nasok Wa'alamatun nasbihi Tanda dia nasok adalah Al-fat hatu memakai harukat fatha Yang mafazan Waljumlatu min inna wa ismiha Kalimat yang terdiri dari isim Terdiri dari inna Dan isimnya yang mu'akhor tadi Dan khobarnya yang mu'akhor tadi La mahalalaha minna irobi Tidak menempati irob Sebagai apa dia? Sebagai isti'naviatun Sebagai jumlah isti'naviah Kalimat baru Wa mafazan Dan lafal mafazan ini Sebagai apa? Masjarun Mimiyun Masjar mim Masjar mim Dengan huruf mim Itu ada Mafazan Yang mana Mafazan disini Dimakna Fauzan Wa nasron Maknanya Atau artinya adalah Fauzan Atau nasron Sesungguhnya Orang yang mutakin Orang yang bertakwa kepada Allah Orang yang takut kepada Allah Dengan itu Dia akan Berjalan di atas Dalamnya Mengikuti Apa yang menjadi perintah Allah Menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Dan Pasti meninggalkan Apa-apa yang menjadi larangannya Itu namanya orang mutakin Orang yang bertakwa Maka orang bertakwa itu akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan Mendapatkan Fauzan Kesuksesan Keberuntungan Keberhasilan Dimana Ya di finish itu Di finishnya Yaitu di akhirat Jadi Ibaratnya Dunia itu adalah Kita berlomba Lomba berlari Ini belum mencapai finish kita Jadi hati-hati Jadi Ukurannya itu sampai Sampai terakhir Sampai finish Ternyata mau finish Tinggal sejenggal Kita udah Udah loyo Udah loyo Udah ambruk Berarti kan Nggak finish Jadi hati-hati Jadi kita berusaha untuk Tetap berjalan di atas relnya Berlari di atas Tempat area Lombaan itu Dengan Dengan apa? Dengan kekuatan yang penuh Kita sampai Menuju finishnya Dan ketika di finish itu Kita akan mendapatkan Fauzan atau Nasron Ini artinya sama Kemenangan Mendapatkan kemenangan Keberhasilan Yang luar biasa Dari Allah Yaitu Dusurganya Aum Ismu makani Atau mafazan Di sini Bisa sebagai isim makan Jadi tadi Yang versi pertama itu Sebagai mascar Mascar mim Atau dia juga Bisa kita jadikan Isim makan Isim makan itu Kalau kita belajar Di tas Islah itu Ada yang di belakang Isim zaman Isim makan Isim makan itu Maksudnya Keterangan tempat Apa namanya Isim Nama tempatnya Contohnya Mal'abun Mal'ab itu kan Artinya apa? Lapangan Kalau dari Fi'ilnya Dari la'ibah La'ibah itu Bermain Mal'ab Tempat bermain Diatikan apa? Lapangan Jadi mafazan Dari fa'za Yafuzu Mafazan Isim makan Berarti tempat Tempat Dimakna Maudiu Fauzin Tempat kemenangan Tempat keberhasilan Tempat finis itu Dimana? Fil Janati Di surganya Jadi mafazan itu Tempat Keberhasilan Tempat kita Mendapatkan hadiah Itu dimana? Di surga Lalu selanjutnya Ayat yang ke-32 Hada'iko Wa'a'na'ban Hada'iko Adalah Badalun Min Mafazan Badal Dari lafal Mafazan Jadi Badal dari Mafazan itu Berarti Mafazan Mubdal min hunya Mubdal min hunam Yang mana Iromnya Pasti apa? Bukan pasti ya Ngikutin ya Mansup Ikut Nasup Karena termasuk Tabi Kalau yang diikuti Nasup Dia ikut Nasup Wa'alamatun Nasbihi Tanda Dia Nasup Adalah Al-Fatah Tu-Fatah Wa'ada'iko Lafal Hada'iko Ini Mamnu'un Minasurfi Termasuk Isim Gwiru Munsorif Isim Yang tidak Mau Ditanwin Gak boleh Hada'ikon Gak boleh Hada'ikon Gak ada Hada'ikin Apalagi Jadi Isim Gwiru Munsorif Itu Ada dua Siri Yang pertama Adalah Tidak Mau Menerima Harokat Tanwin Apapun Dan yang kedua Ketika dalam Keadaan Dia Majrur Atau Hoved Dalam Keadaan Majrur Itu Tanda Memakai Harokat Wahia Alasannya Alasannya Mamnu' Minasurfi Alasannya Termasuk Isim Gwiru Munsorif Adalah Wahia Si Gotu Si Gotu Muntahal Jumui Ala Wasni Fa'a Ilat Yang Mana Dia Alasan Atau Ilatnya Alasan Dia Termasuk Isim Gwiru Munsorif Adalah Dia Termasuk Si Got Bentuk Si Got Jamak Muntahal Jumu Jamak Muntahal Jum Termasuk Jamak Taksir Jamak Taksir Jamak Kan ada Tiga Jamak Muzakar Salim Jamak Mu'anah Salim Dan Jamak Taksir Kalau Jamak Muzakar Salim Jamak Mu'anah Salim Itu ada Rumusnya Ada Rumusnya Rumus Yang Pasti Kalau Jamak Muzakar Salim Itu tambahnya Wahunun Atau Yaknun Untuk Isim Yang Muzakar Kalau Jamak Mu'anah Salim Itu Untuk Isim Yang Mu'anah Tambahnya Ada Alif Ketika Muzakar Alif Alif Muzakar Muslimatun Jadi Muslimatun Itu Jamak Mu'anah Salim Ada pun Jamak Taksir Jamak Yang Berubah Berubah Dari bentuk Mufak Contohnya Kitabun Kitabun Itu artinya Satu buku Kalau Banyak buku Gimana Jamaknya Adalah Kutubun Kitabun Kutubun Kalau Madrosatun Madrosatun Artinya Satu sekolah Madrosa Jamaknya Apa Kalau Banyak sekolah Itu berarti Madarisu Madarisu Ini Termasuk Jamak Jamak Taksir Jamak Yang berubah Dari bentuk Mufak Jadi Tidak ada Polanya Dan Lafal Apa Namanya Tadi Hada'ik Lafal Hada'ika Termasuk Jamak Taksir Dari Mufak Hadikotun Hadikoh Satu Kebun Atau Taman Jamaknya Hada'ik Berarti Taman Taman Berarti Banyak Dan Jamak Taksir Ini Jamak Memanggai Silot Muntahal Jumuk Yang mana Setelah Ada Alif Taksir Itu ada Dua Minimal Dua huruf Atau Lebih Dua atau Tiga Kalau Tiga itu Tengahnya Pasti Sukun Kalau Ini Berarti Dua huruf Fa'ah Disitu Ada Alif Taksirnya Ila Ini Ada Dua huruf Ini Termasuk Jamak Taksir Yang mana Memanggai Sikot Muntahal Jumuk Wal Hada'iku Lafal Hada'iku Adalah Artinya Al Basatinu Bustan Hadikoh Bustan Taman Fihah Anma'u Shajari Yang mana Taman Itu Terdapat Berbagai Jenis Berbagai Macam Shajat Pohon-pohonan Wal Anma'u Shajari Al Musmit Pohon-pohon Yang berbuah Tidak Tidak Berbagai Macam Pohon Yang Gak Ada Buahnya Seperti Pohon Jati Itu Gak Ada Buahnya Pohon Mauni Hatikoh Itu Berbagai Jenis Pohon-pohonan Tetapi Pohon-pohon Yang Ada Buahnya Contohnya Mangga Pohon Yang Berbuah Anggur Apel Manggir Duku Dan Itu Pohon Pohon Yang Musmit Pohon Yang Mempunyai Buah Bentuk Mufrat Dari Hadaiq Adalah Hadikotun Hadikoh Jadi Kalau Andekan Satu Taman Itu Berarti Hadikoh Wa A'naban A'naban Al-waw Harf Atfin Waunya Adalah Bentuk A'naban Wa A'naban Lafal A'naban Adalah Ismun Maktubun Ism Yang Diatofkan Yang Mana Mansubun Iramnya Nasod Karena Diatofkan Pada Lafad Yang Maksud Maka Dia Tanda Dia Nasod Adalah Al-Fath Berarti Diatofkan Pada Lafad Hatha Ini Wal A'nab A'nab Itu Artinya Apa A'nab Itu Artinya Adalah Purum Artinya Adalah Purum Purum Itu Pohon Pohon Anggur Jadi Hatikoh Itu Berbagai Macam Jenis Jenis Pohon Yang Ada Buahnya Dan Juga Pohon Pohon Anggur Ini Berarti Apa Namanya Spesial Anggurnya Yang Spesial Karena Anggur Ini Termasuk Tadi Ashajar Al-Musmir Pohon Yang Ada Buahnya Tetapi Kenapa Allah Menjelaskan Lagi Padahal Anggur Juga Termasuk Ashajar Ashajar Al-Musmir Tetapi Disitu Allah Jelaskan Sendiri Berarti Disitu Ada Peristimewaan Lain Anggur Buah Sangat Luar Biasa Buah Sangat Lezat Kalau Di Arab Itu Berbagai Kalau Disini Jarang Mungkin Anggur Hitam Kalau Anggur Yang Bagus Biasanya Impor Kalau Dulu Saya Di Arab Di Mesir Itu Berbagai Jenis Ada Yang Agak Gede Ada Yang Lonjong Ada Yang Ijo Ada Yang Agak Merah Dan Itu Termasuk Buat Buat Yang Sangat Digemari Lalu Selanjutnya Adalah Ayat Yang Ke Oke Ini Tadi Tidak Daburnya Belum Jadi Di surga Itu Ada Berbagai Jenis Berbagai Macam Kepun Yang Mana Kepun Itu Sangat Indah Sekali Berbagai Macam Buat Buat Ada Tinggal Kita Metik Aja Tinggal Kita Mau Apa Anda Dan Juga Anggur Mau Kita Petik Mau Anggur Merah Hijo Anggur Hitam Insya Allah Semuanya Ada Insya Allah Tapi Pasti Ada Dan Rasanya Pastinya Lebih Enak Kita Bayangkan Anggur Yang ada Di Indonesia Anggur Dari Manapun Yang Terenak Gak Ada Apapanya Dibanding Anggur Yang Ada Di surga Di surga Terdapat Apa Kawaib Yang At Roban Ntar Kita Akan Jelaskan Maknanya Di Taalik Wah Kawaibah Al Waw Harfu Atvin Waw Nya Kuruf Attaf Mabnun Alam Fakki Diamat Bifat Wa Kawaibah Adalah Ismun Ma'atufun Ism Yang Diatapkan Alah Hada Iqo Pada Lafal Hada Iqo Masubun Iramnya Ikut Nasob Wa Alamatun Nasbihi Tanda Dian Nasob Adalah Al Fathah Atroban Adalah Sifatun Masubatun Sifat Sifat Bagi Lafal Kawaibah Kawaib Biang Atroba Biang Atroba Yang Iramnya Masubah Karena Dia Termasuk Tabih Wa Alamatun Nasbihiah Tanda Dian Nasob Adalah Al Fathah Memadri Harokat Fathah Di Sini Ada Taaliknya Kita Lihat Dulu Maksud Dari Kawaibah Atroba Apa? Kawaibah Kawaibu Memnu'un Minas Sarpiyah Lafal Kawaib Ini Termasuk Isim Guru Musorib Juga Memnu' Tidak Boleh Menerima Tanwin Sama Dengan Hata Iktari Wahia Sigot Muntahal Jumu'i Sigot Muntahal Jumu'i Juga Sama Ala Wazni Fawa'ila Ngikutin Wazan Wazan Itu Polanya Pola Timbangan Kata Sama Juga Fawa'ila Bukan Sama Beda Fawa'ila Kalau Tadi Apa? Timbangannya Ada Ikhla Tadi Fawa'ila Tadi Kalau Wazannya Fawa'ila Kalau ini Fawa'ila Wahuna Maksudnya Artinya Arti dari Kawa'ib Itu apa? Wahuna An-Nisa'u Allati Afda'uhuna Afda'uhuna Ka'imatun Ala Sudurihina Agak Purno sedikit Agak Purno sedikit Gak apa-apa Jadi Kawa'ib Adalah An-Nisa'ah An-Nisa'ah Disini Berarti Artinya Bidadari Bidadari Yang Asda'uyu Satiyu Satiyu Suwadadayu Mohon maaf Jadi Montok Bidadari Yang Montok Artinya Bidadari Yang Montok Wahuna Al-Aðari Wahuna Al-Aðari An-Nawahid Adari Itu Adari Itu Jemaat Dari Adhru Adhru Itu Seorang Gadis Gadis Atau Rawan Yang Nawahid Yang Montok Ini Sudah Dibayangkan Besok Ajar Di Surga Wal-Mufrod Mufrod Dari Kawa'ib Adalah Ka'ibun Atau Ka'ibatun Mufrod Satunya Itu Ka'ib Atau Ka'ibah Kalau Banyak Berarti Kawa'ib Berarti Menunjukkan Bahwa Disana Itu Banyak An-Nisa Alati Asda'ubuna To'imatun Ala Suduri Hina Wa'atsroban Maksud Dari Bidadari Bidadari Yang Montok Tadi Wa'atsroban Asroban Itu Artinya Apa Mutasawiyat Mutasawiyatin Visini Sebaya Sama Di Dalam Umurnya Maksudnya Sebaya Sebaya Atau Umurnya Itu Enggak Lebih Tua Atau Lebih Mudah Jauh Itu Enggak Tetapi Mutasawiyat Atau Sama Visin Sama Di Dalam Umurnya Artinya Sebaya Wal Mufrod Dari Atroba Atroba Mufrod 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 Tirebun Tirebun Jamannya Atrob Kita Kembali Lagi Ayat Yang Ke 34 34 34 Itu Waka'asan Dihakon Waka'asan Al-Waw Harfa Atfin Waw Nya Surum Atof Mabnin Al-Fatfi Mabni Fathah Waka'asan Adalah Ismul Ma'tufun Ala Hada'ik Ism Yang Diatofkan Bada Lafal Hada'ik Yang Mana Iram Masukun Ikut Nasob Wa'alamatun Nasbihi Al-Fat Hatu Memakai Harukat Fathah Dihakon Adalah Sifatun Mansubatun Sifat Atau Na'at Bagi Lafal Kaksan Kaksan Yang Dihakon Wa'alamatun Nasbihi Tanda Dia Nasob Adalah Al-Fat Hatu Memakai Harukat Fathah Sekarang Arti Arti Dari Wakak Sandihakon Kita Lihat Taliknya Wakak Sandihakon Maksudnya Pak Muteri Atan Mamlu Atan Bil Homri Disitu Juga Ada Gelas-gelas Yang Sudah Tersedia Yang Penuh Mamlu Ah Yang Penuh Dengan Komer Minuman Minuman Yang Sangat Enak Sekali Komer Komer Disini Jangan Dibayangkan Seperti Komer Yang Ada Di Dunia Komer Disana Minuman Yang Halal Kalau Di Dunia Komer Itu Haram Komer Itu Diharam Kan Jadi Enggak Boleh Kita Minum Komer Di Dunia Kalau Kita Sudah Minum Komer Di Dunia Maka Di Akhirat Enggak Boleh Minum Komer Jadi Hati-hati Jangan Sampai Kita Mendahului Mencuri Setat Untuk Minum Komer Di Dunia Kita Sabar Insyaallah Di Akhirat Di Surga Insyaallah Kita Minum Komer Dan Pasti Rasanya Itu Beda Sama Seenak-enak Komer Disini Walau Alam Disini Gak Tau Juga Rasa Komer Tapi Disana Komer Merupakan Minuman Yang Istimewa Bagi Penduduk Surga Disana Sudah Dicawisin Sudah Disediakan Dalam Gelas Gelas Yang Sudah Terisi Penuh Penuh Jadi Kita Enggak Usah Nunggu Ngambil Capek Di Kulkas Di Mana Enggak Itu Sudah Siap Tersedia Kita Mau Langsung Minum Ini Sudah Kita Jelaskan Waktu Itu Di Surat Apa Sama Kita Kembali Lagi Di Surga Itu Layas Ma'un Nafi Lak'wan Wala Kidaban Layas Ma'un Nafi Lak'wan Wala Kidaban Kita Irap Dulu La adalah Harfu Nafi Huruf Nafi Huruf Yang Menafikan Mengingkari Yas Ma'un Artinya Mendengarkan Layas Ma'un Mereka Tidak Mendengarkan Berarti Mengingkari Mendengar Mendengar Apa Lak'wan Wala Kidaban Di sana Tidak Ada Namanya Perkataan Perkataan Yang Membual Perkataan Yang Nggak Ada Isinya Perkataan Yang Ngawur Ngalor Nidul Nggak Ada Isinya Berarti Di Surda Itu Nggak Ada Perkataan Yang Ngalor Nidul Nggak Ada Isinya Dan Juga Kidaban Nggak Ada Perkataan Yang Sifatnya Dusta Atau Bohong Kalau Dibunyakan Banyak Sekali Lak'wan Dan Kidaban Tapi Di sana Dibersihkan Dari Itu Dihindarkan Dari Itu Nggak Ada Lalu Yasma'una Yasma'una Adalah Fi'il Mutori Kata Kerja Yang Artinya Hal Hadir Atau Mustakbal Yasma'un Yasma'un Itu Fi'il Mutori Yang Mana Iraf Karena Tidak Ada Amil Yang Menasokkan Menjazemkan Lah Di sini Tidak Berfungsi Lah Di sini Bukan Amil Tidak Bisa Memengaruhi Fi'il Mutori Wa'alamat Turafi Tanda Di Yarafa Adalah Suputu Nuni Memakai Nun Di situ Nunnya Masih ada Tidak Dibuang Wawawul Jama'ati Ada pun Wawul Jama'at Di situ Yasma'una Di situ Ada Wawunya Wawul Jama'at Yang Menunjukkan Bahwa Failnya Itu Banyak Mereka Mereka Berarti Orang-orang Yang Mutakin Orang-orang Yang Bertaqwa Itu Domir Mutasil Domir Mutasil Nempel Mabdun Alasukuni Dia Mabdun Fih Mahalir Rafin Dalam Iroh Menempati Rafa Sebagai Apa Failun Failnya Fail dari Yasma'un Waljumlatu Minalfi'li Walfa'ili Ada pun Jumlah Kalimat Terdiri Dari Fih Fail Yasma'una Fih Dan Fa'il Yang Domir Musa Apa Dalam Iroh Menempati Rafa Sebagai Halun Sebagai Keterangan Keadaan Keadaan Yang Dijelaskan Keadaannya Itu Siapa Domir Musatir Fih Lil Mutakinah Berarti Orang-orang Yang Bertaqwa Itu Jadi Orang-orang Bertaqwa Itu Di Dalam Surga Itu Layas Ma'una Dalam Keadaan Tidak Mendengarkan Perkataan Apapun Yang Lakuan Dan Kitabat Perkataan Yang Boong Perkataan Yang Tidak Ada Gunanya Perkataan Yang Batil Perkataan Yang Sia-sia Dan Sebagainya Lalu Mutakin Atau Jumlahnya Ini Yasma'un Sebagai Apa Jumlah Istinafiyah Sebagai Jumlah Istinafiyah Kalimat Baru Maka Kalau Kita Jadikan Sebagai Jumlah Istinafiyah Maka Tidak Menebati Kedudukan Irop Apapun Vihah Vihah Adalah Harfu Jarin Mabdun Ala Sukun H Adalah Dhamir Mutasil Kata Ganti Yang Mutasil Nempel Di Huruf Jar Itu Yang Manah Itu Rujukannya Kembalinya Pada Lafal Jannah Tidak Mendengar Vihah Di Dalam Nyah Itu Mana Di Dalamnya Di Dalam Surga Maksudnya Mabdun Ala Sukun Vihah Hal Jarin Dalam Irop Menempati Rup Jar Bilba I Yang Mengejarkan Adalah Huruf Jar Ba Sorry Bukan Ba V Yang Mempunyai Fotokopinya Boleh Dicoret Ba Itu Diganti V Karena H Itu Yang Mengejarkan Huruf Jar V Bukan Huruf Jar Ba Wajar Wal Majerur Jar Majerur Maksudnya V Terkait Pada Lafal Yasmaun Di Dalamnya Itu Tidak Akan Mempunyai Arti Ketuali Menyambung Pada Lafal Yasmaun Mereka Tidak Mendengarkan Vihah Di Dalamnya Lakuan Adalah Makulun Bihi Sebagai Objek Objek Dari Lafal Yasmaun Mansubun Iropnya Pasti Nasok Wa'alamatun Nasbihi Tanda Dian Nasob Adalah Al-Fathat Memakai Harokat Apa? Fathat Wa'l-Lakwu Maksud dari Al-Lakwu Itu adalah Al-Batilu Minal Kalami Lakwu Itu Artinya Adalah Ucapan-Ucapan Perkatan-perkatan Yang batil Yang batil Yang sia-sia Kosong Tidak berguna Dusta Tidak benar Bohong Dan lain sebagainya Itu ucapan Yang batil Itu disana Tidak ada Orang Beduk Surga Itu Tidak akan Menemukan Ucapan Yang batil Wa'la Al-Waw Harfu Atfin Wa'unya adalah Kuruf Atof Mabdun Al-Fathir Mabdni Fathar Wa'la La adalah Zaidatun La tambahan Saja Lita kiddin Nafi Sebagai penguat Nafi Yang pertama Tadi La yasma'una La yasma'una Fiha Lakwan Wa'la kidaban Mereka Tidak mendengarkan Apapun Di dalamnya Di dalam Surga Berupa Lakwan Itu Kalam yang batil Dan juga Tidak Dan juga Tidak Mendengarkan Di sana Perkatan Yang Kidaban Yang penuh Dengan Dusa Penuh Dengan Kepohongan Berarti Lanya Sebagai Zaidah Tetapi Fungsinya Lita kiddin Nafi Penguat Nafi Yang ada Di atas Harfu Mabdun Al-Sukun Dia berupa Kuruf juga Yang Mabdni Fathar Sukun Sukun Di atas Alif Tapi Tidak Boleh Dizulirkan Kidaban Adalah Ismun Maktufun Ism yang Diatufkan Ala Lakwan Pada Lafat Lakwan Maksudun Irapnya Ikut Nasob Karena Maktuf Termasuk Tabi Wa'alamatun Nasbihi Tanda Dia Nasob Adalah Al-Fathatu Memangai Harokat Fathah Wal Maksud 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 Dari Dari Lafal Ini Kidaban Wa'ala Kidaban Itu Apa Wa'ala Yukadhibu Ba'atuh Ba'atun Jadi Sesama Penduduk Surga Itu Tidak Ada Yang Boongin Disitu Ada Buah Yang Aneh Tidak Ada Seperti Itu Dibohong Boong Boong Tidak Tidak Seperti Itu Tidak Ada Namanya Orang Penduduk Surga Itu Membohongi Atau Ngoroi Ngoroi Satu sama Lain Tidak Ada Jadi Ngomongnya Benar Semua Ngomongnya Penuh Dengan Kebenaran Lalu Selanjutnya Halaman Berikutnya Dan Itu Semuanya Itu Semuanya Tadi Sudah Dijelaskan Sebagian Tidak Semuanya Dijelaskan Tadi Termasuk Kenipatan Yang Ada Di Surga Itu Semuanya Adalah Jazahan Jazahan Minrobika Sebagai Balasan Jazahan Jazahan Itu Balasan Dari Tuhan Mu Jazahan Dari Tuhan Mu Yang Pemberian Yang Sangat Banyak Yang Cukup Banyak Disitu Dikasih Kenikmatan Kenikmatan Yang Luar Biasa Sebagai Apa Sebagai Upah Sebagai Gaji Sebagai Upah Gaji Ganti Teripaya Kita Di Dunia Amalnya Itu Di Dunia Karena Ketika Sudah Mati Tidak Bisa Kita Beramal Jadi Perbanyaklah Amal Ketika Kita Masih hidup Di Dunia Jazahan Adalah Makhul Mutlakin Sebagai Makhul Mutlak Makhul Mutlak Pasti Terbuat Dari Masjar Masjar Dari Fiilnya Masubun Irumnya Nasob Wa'alamatun Nasbihi Tanda Dianasob Adalah Al-Fathatu Memakai Harukat Fathah Li Fiilin Masubin Fiilnya Dimana Fiilnya Dibuang Amilnya Dibuang Fiilnya Ay Yang Dibuang Itu Apa Jazahum Dima Takot Dama Zikru Jazahum Jadi Yang Dibuang Adalah Jazahum Mereka Dikasih Jazah Dikasih Imbalan Dari Allah Jazah Berupa Jazah Upah Upah Atau Imbalan Min Robika Dari Tuhan Jadi Jazahan Mahfud Mutlak Dari Fiil Apa Jazah Wal Fiilu Al Mahzufu Fiil Yang Mahzufu Tadi Jazahum Itu Fiil Yang Mahzufu Dibuang Ma'afa Ilihi Beserta Failnya Berarti Failnya Adalah Dumir Gua Kembali Kepada Siapa Kembali Pada Allah Yang Bisa Menjazah Siapa Yang Bisa Membalaskan Hanya Tidak Mungkin Makhluk Berarti Yang Diakhir Itu Jazah Itu Dari Allah Jadi Jazahum Jazah Fiil Madi Failnya Adalah Dumir Hua Yang Mana Kembali Pada Tuhan Mu Yang Bisa Memberikan Balasan Lalu Jumlatun Maka Tidak Menempati Rob Jadi Kalimat Ini Dari Fiil Fail Itu Tadi Itu Jumlah Tidak Menempati Irop Sebagai Jumlah Istinafiyah Kalimat Baru Min Adalah Harfu Jarin Huruf Jer Mabniun Alasukuni Dia Mabni Sukun Rob Bika Robi Adalah Ismum Majerurun Ismum Yang Dijarkan Bimin Dengan Memakai Huruf Jer Wa Al Matujarihi Tanda Dia Majerur Tanda Irop Nya Jer Adalah Al Kasratu Memakai Harokat Apa Kasratu Robi Wal Jaru Wal Majerur Maksudnya Min Dan Robi Muta'alikun Bimahzufin Terkait pada Lafal Yang Mahzuf Lafal Yang Mahzuf Itu Sebagai Apa Sifatun Sifat Lijaza Sifat Dari Lafal Jazaan Atau Terkait Muta'alikun Bijazaan Nafsihi Bijazaan Nafsihi Bisa Muta'aliknya Pada Sifatnya Jazaan Atau Dia Muta'alik Pada Jazaan Jazaan Min Robika Bisa Terkaitnya Disitu Muta'alik Pada Lafal Jazaan Atau Sifat Dari Jazaan Ata'an Ata'an Adalah Badaluk Kulin Min Kulin Badaluk Min Kulin Badal kan Ada Empat Badal Kulin Kulin Atau Badal Mutopik Dan Badal Bakdul Min Kulin Badal Istimal Badal Kulin Badal Kulin Kulin Badal Badal Sama Mugdal Min Kulin Sesuai Serasi Contohnya Muhammadun Rasulullah 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 Sesuai Serasi Mutopik Badal Badal Mempunyai Tingkat Kesamaan Sama Mugdal Min Punya Itu namanya Badal Badal Kulin Min Kulin Atau Badal Mudopik Badal Kulin 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 Dari apa? Dari Lafal Jazzaan Jazzaan Ata'an Jazzaan Ata'an Berarti Ata'an Sebagai Badal Dari Jazzaan Apa Pemberiannya Itu dari Apa? Dari Jazzaan Jazza Ata'an Pemberian Jazzaan Balasannya Berupa Pemberian Berupa Pemberian Hisaban Atau Pemberian Yang Cukup Banyak Hisaban Itu Artinya Apa? Artinya Itu Dari Lafal Lafal Ini Hisaban Artinya Kavian Cukup Ya Lalu Selanjutnya Mansubun Badal Karena Mubdal Min hunya Nasob Maka Dia ikut Mansubun Nasob Wa'alamatun Nasbihi Tandatnya Nasob Adalah Al-Fat'atu Memakai Harukat Fat'ah Wa'wa Ismu Masdarin Yaitu Berupa Isi Masdar Ata'an Itu Berupa Isi Masdar Juga Isaban Adalah Badalun Min Jazza'in Ini Sebagai Badal Dari Lafal Jazza'in Berarti Ata'an Juga Badalnya Isaban Juga Badalnya Dari Jazza'in Iran Masukun Ikut Nasob Wa'alamatun Nasbihi Tandatnya Nasob Adalah Al-Fat'atu Memakai Harukat Apa? Fat'ah Wa'isaban An-Ba'adil Ulama'i Sifatun Li'at'o' Jadi Hisaban Ini Sebagian Ulama Ulama Al-Nahu Itu Sebagai Sifat Sifat Dari Lafal Ata'an Ata'an Yang Hisaban Pemberian Yang Cukup Berarti Bisa Sebagai Sifat Sifat Dari Ata'an Bisa Juga Sebagai Badal Badal Dari Jazaan Masuk Batun Irop Ikut Nasob Karena Masuknya Ata'an Masuk Juga Wa'alamatun Nasbiha Tandatnya Nasob Adalah Al-Fat'atu Memakai Harukat Fat'ah Maksudnya Hisaban Adalah Ata'an Kafian Pemberian Yang Kafian Kafian Cukup Dari Ketika Ada Perkataan Ahsabahu Asya'i'u Itu Artinya Iza Kafahu Ketika Sesuatu Sudah Cukup Pemberian Yang Cukup Itu Kafah Hasibah Contohnya Hatta Kola Hasbiyah Kan Kita Sering Ada Perkataan Hasbiyallah Hasbiyallah Itu Cukuplah Allah Hasbiyallah Wani Hasbiyallah Wani Mal Wakil Nimal Maulawak Wani Nasir Hasbiyallah Cukup Bagi Allah Cukup Allah Saja Sebagai Penolongku Sebagai Pelindungku Berarti Hasbi Itu Artinya Kafi Cukup Hanya Allah Saja Tempat Bergantungnya Tempat Meminta Pelindungan Tempat Meminta Pertolongan Jadi Semua Tadi Yang Dijelaskan Di Ayat Ini Bahwa Kenikmatan Kenikmatan Yang Ada Di Surga Tadi Itu Sebagai Balasan Dari Tuhan Kita Dari Rodika Tuhan Mu Sebagai Pemberian Yang Cukup Cukup Maksudnya Cukup Dari Tuhan Itu Tidak Ada Pemberian Dari Orang Lain Pemberian Dari Tuhan Kita Yaitu Allah Lalu Ayat Yang Selanjutnya 37 Tuhan Itu Siapa Tuhan Yang Memberikan Balasan Tadi Siapa Tuhan Yang Yang Mengurus Samawat Wal Ardi Ada Ada Langit Yang Begitu Hebat Dari Dulu Dari Pertama Diciptakan Sampai Sekarang Seperti Itu Tidak Ada Kerusakan Masih Tetap Di Atas Kita Tidak Jatuh Tanpa Tiang Wal Arti Seperti Itu Luar Biasa Yang Kita Tinggali Tuhan Yang Mengatur Itu Semuanya Yang Pelihara Itu Semuanya Wama Baina Huma Wama Baina Huma Robis Samawati Wal Arti Wama Baina Huma Dan Apapun Segala Apapun Yang Ada Di Antara Keduanya Di Antara Lagi Dan Bumi Semuanya Berbagai Macam Makhluk Itu Maksudnya Masuk Wama Baina Huma Tuhan Yang Mengatur Seluruh Alam Ini Lafal Rob Robi Adalah Badalun Robi Al Ula Sebagai Badal Dari Lapat Robi Al Ula Maksudnya Robi Yang Ula Itu Yang Mana Min Robi Itu Jazaan Min Robi Sebagai Balasan Dari Tuhan Mu Yaitu Tuhan Samawad Wal Art Batal Dari Robi K Pada Rurun Irop Nya Ikut Kian Karena Robi K Dengan Robi Kan Majlur Dia Dijarkan Dengan Min Maka Badalnya Ikut Gak Boleh Robu Atau Robba Karena Dia Sebagai Badalnya Robi Harus Ikut Majlur Wa Alamatu Jarihi Tanda Dia Majlur Adalah Al Kasratu Menganggai Harokat Kasratu Wahua Mutofun Posisi Selain Dia Sebagai Badalnya Robika Tadi Dia Juga Sebagai Mutof Yang Mana As Samawati Sebagai Mutofun Ilaihi Sebagai Mutof Ilaiknya Majlur Pasti Mutof Ilaihi Pasti Majlur Wa Alamatu Jarihi Tanda Dia Majlur Adalah Al Kasratu Memanggai Harokat Apa Wal Ardi Al Waw Harfu Atfin Waw Nya Furuk Atof Maktiun Al Fathidya Makti Fathah Wal Ardi Adalah Ism Ma'atufun Ism Yang Diatofkan Ala Samawati Ism Yang Diatofkan Pada Lafat Samawati Berarti Tuhannya Samawat Dan Bumi Samawat Dan Selanjutnya Majlur Iramnya Ikut Jir Karena Samawat Adalah Majlur Sebagai Mutof Wilek Kalau Mutof Wilek Wajib Majlur Yang Art Karena Dia Maktif Diatofkan Maka Dia Juga Ngikut Iram Ngikut Majlur Wa Alam Tujari Tanda Dia Majlur Adalah Al-Kasratu Memanggil Haruka Kasratu Wama Al-Waw Harfu Atfin Wawunya Huruf Ataf Wama Ma Adalah Ismu Mausulin Isi Mausul Yang Manapi Makna Al-Ladhi Artinya Maknanya Adalah Makna Al-Ladhi Mabdinun Al-Sukuni Dia Fi Mahalijarin Dalam Iroh Menempati Rob Kier Sebagai Maktifun Ala Asamawati Diatofkan Diatofkan Pada Lapat Samawati Berarti Arti Uama Berarti Arti Uama Ma Juga Sama-sama Maktif Diatofkan Pada Lapat Samawati Tuhannya Tuhan Yang memelihara Langit Samawat Jama Jama Jadari Sama Berarti Langit Itu Tidak Cuma Satu Karena Dia memakai Lafat Samawat Jama Wal Arti Dan Bumi Wama Dan Apa Saja Di antara Keduanya Lalu Baina Baina Adalah Dhorfumakanin Dhorf makan Dhorf makan Maksudnya apa Dhorf makan Itu Keterangan Tempat Di antara Itu kan tempat Di antara Tapi keterangan tempat Yang mana Dhorf makan Maupun Dhorf zaman Itu Pasti Mansubun Iramnya Nasob Bilfathati Tanda Nasobnya Dia memakai Haruka Muta'alikun Bimazufin Yang mana Dhorf itu Sama dengan Jermat Surah itu Tidak bisa Berdiri sendiri Harus Muta'alik Muta'aliknya Bimazufin Pada lafalnya Dibuang Takdiruhu Takdirnya adalah Istakorok Sebagai apa? Sebagai Silatul mausul Silatul mausul Al-Azhi Karena jumlah Istakorok Kan Fi'il Fi'il Manti Berarti Fi'il Fa'il Berarti jumlah Jumlah yang berada Di Posisinya Setelah Isi mausul Berarti Silat mausul Silat mausul Silat mausul Yang ismi Wawamutufun Baina Juga Sebagai Muntuf Baina Selain sebagai Torok makan Dia sebagai Muntuf Huma Baina Huma Lafal Huma Adalah Domirun Mutasil Kata ganti Yang mutasil Di situ Mutasil Pada lafal Baina Mabniun Ala Sukuni Dia Mabni Sukun Fima Ani Jarin Dalam Miro Sebagai Muntuf Ilyah Sebagai Muntuf Ilyah Baina Ar-Rahmani Ar-Rahmani Adalah Badalun Min Robbi Al-Ula Ini Juga Sebagai Badal Dari Robb Ula Tadi Robb Bika Sama Dengan Robb Samawati Sama Badalun Adalah Robb Bika Maka Irohnya Majerulun Ikut Jer Karena Robb Bika Majerul Maka Ar-Rahmani Ikut Juga Majerul Wa'alamatu Jarihi Tanda J Adalah Al-Kasratul Maka Harokat Kasroh Berarti Ar-Rahmani Gak boleh Ar-Rahmanu Atau Ar-Rahmanan La Adalah Harbu Nafsin Mabriun Al-Sukuni Dia Mabri Sukuni Yang Likuna Lafal Yang Likuna Adalah Fi'il Nudori In Fi'il Muntori Rafah Wa'alamat Tanda Dia Rafah Adalah Subut Nuni Nunnya Masih Ada Lian Lian Al-Af'ali Al-Fumsati Kenapa Memakai Nun Karena Dia Termasuk Fi'il-Fi'il Yang Lima Afal Humsah Wa'awul Jamahati Wa'awul Jamahnya Di situ Sebagai apa Fa'ilun Sebagai fa'ilnya Wa'l-Jumla Tunnal Fi'ili Wa'l-Fa'ili Ada pun Jumlah Kalimat Terdiri Fi'il-Fi'il Yang Likuna Dan Fa'ilnya Berupa Tadi Berupa Bomir Wa'awul Jamah Di situ Tidak Menempat Irop Sebagai apa Istinafiyatun Sebagai Kalimat Baru Min Hu Min Sebagai Harfu Jarin Siapa Yang Mengajarkan B Min Yang Mengajarkan Adalah Terkait pada Fi'il Yang Nikuna Tidak Memiliki Min Dari Dari Min Dari Allah Tadi Allah Yang Maha Maha Ruhman Halaman Berikutnya Hitoban Mahfulun Bihi Tidak Memiliki Apa Kitoban Tidak Ada Orang Yang Berani Berbicara Di Hadapan Allah Kecuali Atas Izinya Mahfulun Bihi Mansubun Iram Nasob Wa'al Matu Nasbih Tanda Dian Nasob Adalah Al-Fat Hatu Fatah Sekarang Kita Lihat Takliknya Maksud Dari Rabbis Rabbis Sama Wati Wal Abi Wama Bainah Humar Ruhmani Layam Nikun Amin Kitoban Kita Lihat Takliknya Layam Nikun Amin Kitoban Maksud Dari Layam Nikun Amin Kitoban Adalah Layak Apapun Ya Allah Kalau aku dapat ini Kalau aku dapat ini Tidak ada yang berani Ngomong seperti itu Tidak ada yang berani Berbicara Bertanya Kecuali Apa-apa yang Dikasih izin Kecuali Atas izin Allah Tidak Seperti Kita Kalau kita Kadang itu Tidak sesuai Dengan Dengan Karab kita Tidak Sesuai dengan Keinginan kita Kita langsung Jeletuk Jeletuk Ngomong Tanya Langsung Motong Perbicaraan Kita Ketika di dunia Tetapi Di akhirnya Tidak bisa Tidak bisa Kecuali Atas izin Wala Yang Nikun Asyafa'ata Ila Bitni Atau Artinya Apa Artinya Mereka Semuanya Siapapun Tidak Tidak Memiliki Syafa'at Pertolongan Syafa'at Dari Manapun Entah itu Syafa'at Dari Rasulullah Syafa'at Dari Al-Quran Dan lain sebagainya Kecuali Dengan izinnya Jadi Rasulullah Itu kan Hanya Seseorang Yang Apa Namanya Nabi Yang bisa Memberikan Syafa'at Bagi Umatnya Itu pun Atas izin Allah Dengan Seizin Allah Jadi kita Berharap Mendapatkan Syafa'at Dari Rasulullah Dan itu Insya'Allah Karena Rasulullah Mendapatkan Izin Dari Rasulullah Karena sudah 0657 Insya'Allah Kita akan lanjut Besok Terakhir hari Jumat Insya'Allah Kita akan lanjut Temuan berikutnya Yaitu pada hari Jumat Dan insya'Allah pada hari Jumat Kita akan mengatakan Surat Anakta ini Dan Sebagai Dari Jus 30 Kajian kita Dari Jus 30 Insya'Allah Semoga Allah Membindikan Kekuatan kita Selalu istiqomah Dalam Mengkaji Ayat-ayatnya Sehingga Dari Kita mengkaji Ayat-ayatnya Kita mendapatkan Hikmah Mendapatkan Pelajaran-pelajaran Yang bisa Menjadi Panduan Panduan hidup kita Selama di dunia ini Dan kita Tetap dalam Rail-nya Tetap dalam Koridor-koridor Untuk Tentangkan Dan Semoga Allah Memberikan Taufik kepada kita Kekuatan kita Untuk menjalankan itu Menjadi Tahuah Sehingga Tadi Akan mendapatkan Balasan yang Setimpal Amin Allah Kita tutup Dengan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Assalamualaikum Waalaikums Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.